Tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama pertanyakan kredibilitas 4 orang saksi yang dihadirkan pelapor dalam sidang kelima kasus penodaan agama di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Saksi Irena Handono dianggap memberikan keterangan palsu karena dalam persidangan menyebutkan Ahok telah berkali-kali melakukan penodaan agama. Tim kuasa hukum Ahok pun berencana laporkan Irena ke polisi. Nah jadi berbagai katalah keterangan palsu atau fitnah tersebut tadi kita sudah minta kepada Majelis Hakim untuk melakukan proses hukum kepada Ibu Irena ini sebagai saksi palsu. Nah dan karena sudah dibawa sumpah. Nah Majelis Hakim tadi bilang kita akan pertimbangkan ini. Tapi kalau kita pertimbangkan ini kita akan berakibat bisa menghentikan daripada proses hukum yang berjalan. Sementara saksi Irena berkukuh keterangan yang disampaikan berdasarkan fakta dan bisa dibuktikan. Irena menilai pihak Ahok telah melakukan intimidasi terhadap saksi. Seperti itu kan semuanya juga sudah klasik ya. Selalu begitu. Sementara orang memotong itu maksudnya tentu bukan menghilangkan yang penting, menghimpun yang gak penting kan itu ya. Tapi orang memotong itu supaya gak kepanjangan inti sarinya yang diambil. Poin-poin penghinaannya yang diambil. Dari lima saksi pelapor yang dijadwalkan, hanya empat orang yang datang untuk memberikan kesaksian. Yakni Pedri Kasman, Irena Handono, Muhammad Burhanuddin, dan Wilyuddin Abdul Rashid Dhani. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya dan saksi yang tidak hadir dikatakan ini bernama Ibnu Baskoro yang nantinya mungkin akan dihadirkan kembali di persidangan. Terima kasih telah menonton!